Cik 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 Nah ketika hampir saja syau-syau jatuh ke tangan salah satu antek-antek dajal aula jiwa Muncullah bapaknya yang sudah ditunggu-tunggu semua orang Tidak terkecuali kanjeng mendesah yang telah menyimpan nama pemuda nakal itu Di dalam hatinya dalam-dalam Lalu gimana tuh cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos Banyak orang menunjukkan ekspresi tercengang ketika melihat pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul di dalam dinding benteng Sebelum ledakan kegembiraan liar ketika menyuarakan nama Shoyan Yang meskipun telah menjadi lebih dewasa Namun masih dikenali jelas oleh para anggota aliansi Terutama para tetua dan petingginya Shoyan hanya menyeringai saat mendengar seruan gembira ini Dan baru saja akan berbicara ketika merasakan sesosok muncul di belakangnya dengan gaya seperti hantu Angin di telapak tangannya yang tajam dengan kajam menghantam punggung Shoyan Membuat semua orang segera berseru dan meminta Shoyan berhati-hati pada serangan mendadak tersebut Namun bahkan tanpa Shoyan bergerak sedikit pun Suara terdam tiba-tiba muncul saat ahli Dojun dari sekte singa yang menyerang Shoyan Dikirim terbang tanpa alasan jelas Sebelum dipaksa untuk meludahkan seteguk cairan merah dari dalam mulutnya Shoyan kemudian mengedarkan pandangannya dan menemukan aliansi yang Benar-benar dibuat kewalahan oleh antek-antek dajal ini Memutuskan untuk tidak menunda waktu lebih lama ketika melambaikan tangannya Sebagai kode untuk pasukan Dojun yang dia bawa agar mulai menyerang Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara Tidak jauh setelah Shoyan melambaikan tangannya Suara deras, angin muncul satu persatu Dan semua orang yang hadir melihat lusinan sosok berkedip Sebelum muncul dan menggantung di atas arus langit kuning Tidak pandang bulu entah itu ahli dari sekte singa Aula jiwa maupun aliansian secara bersama-sama menghirup udara berat di hati mereka Ketika memahami bahwa Shoyan benar-benar memiliki kualifikasi untuk membawa lusinan elit Dojun Yang merupakan barisan luar biasa menakutkan ini Kakak tertua dari tiga hu bersaudara kembar Tertawa keras di langit ketika menerima kode Shoyan Meminta izin untuk menjajal sekuat apa ahli Dojun dari benua barat laut Sebelum berubah menjadi kilat cahaya yang melesat ke segala arah Shoyan hanya tersenyum melihat situasi yang berbalik dalam sekejap Menarik matanya dan menatap gadis kecil di pelukannya Sebelum menanyakan siapakah nama buah cinta di antara dirinya dengan kanjeng mendesah tersebut Xiao Xiao tampak sangat santai di depan bapaknya ketika berbicara terus terang tapi malu-malu Dan memperkenalkan nama yang sudah diberikan oleh ibunya Perasaan yang tidak biasa melonjak dari dalam hati Shoyan ketika dia melihat Xiao Xiao kecil yang lucu Membuatnya tidak tahan untuk tersenyum dan mencubit hidung kecil gadis itu Sebelum bertanya apakah Xiao Xiao tahu identitas pemuda yang sedang menggendongnya saat ini Xiao Xiao dengan serius menatap Shoyan sebelum berbisik lembut ketika menebak apakah Shoyan adalah ayahnya Suara lembut itu dikirim ke telinga Shoyan dan menyebabkan perasaan melonjak di dalam hatinya seperti air banjir Ketika sekali lagi memeluk erat tubuh putrinya Saat Shoyan memeluk Xiao Xiao teriakan keras terdengar dari sosok pemuda di atas kursi roda Siapa lagi kalau bukan Xiao Ding dan juga Xiao Li yang buruk-buruk menarik Shoyan dengan kasar ke dalam pelukannya Shoyan terdiam sebentar melihat kedua kakaknya berpikir betapa dia telah meninggalkan beban berat bagi orang-orang yang berharga baginya ini Membuat Xiao Ding tersenyum dan mengatakan Shoyan bahwa adik bungsunya itu belum terlambat Tidak hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang segera menyapanya Beberapa tokoh lain yang tampak akrab pun segera menghampiri Shoyan Memuji ketua aliansi yang telah melakukan tugas lepas tangannya dengan sangat baik Shoyan hanya bisa tertawa kikuk melihat bapak-bapak mulai mengurumuninya Mulai dari Hai Bodong, Jia Xing Tian, Fama sampai dengan Guhe Nah, tapi dari semua orang yang bergas mendekat ke arahnya Mata Shoyan terkunci pada sosok kencantikan menawannya segera menarik Xiao Xiao dari pelukannya Medusa mengambil alih Xiao Xiao seolah memberi Shoyan kesempatan untuk menyapa para bapak-bapak Sambil men-screening tubuh calon lakinya itu untuk memastikan tidak ada luka apapun di tubuh Shoyan Karena serangan ahli sekte singa Tepat ketika Shoyan memanggil namanya, sosok cantik Medusa menegang sebelum mengatakan Bahwa dia mengira Shoyan tidak akan pernah kembali Shoyan dapat menangkap jika suara Medusa mengandung amarah dan keluhan Dimana hal ini sangatlah wajar karena selama bertahun-tahun tidak hanya harus membesarkan anak mereka sendirian Medusa juga harus mengambil peran untuk mengelola aliansian Sholi buruk-buruk menepuk bahu Shoyan ketika bicara dengan nada rendah memperingatkan pemuda itu bahwa Adik ipar mereka telah mengalami masa sulit selama bertahun-tahun Kalau sampai Shoyan mengecewakan Medusa, maka dia dan Shouding akan menjadi orang pertama yang mencubit ginjilnya keras-keras Shoyan diam ketika mendengar hardikan dari segala penjuru ini Membuat rasa bersalah melonjak di dalam hatinya Hingga membuat Shoyan tidak mampu menahan diri untuk mengambil dua langkah ke depan Sebelum merengkuh pinggang ramping Medusa dalam pelukannya sambil meminta maaf dengan suara lembut Bahkan seseorang sekuat Medusa merasakan matanya menjadi panas ketika dia mendengar suara lembut Shoyan di telinganya Membuat dia yang sesosok perempuan agung dan menawan yang hampir tidak tersentuh oleh dunia Seperti ingin memaafkan semua kesalahan Shoyan hanya karena dua kata itu Meskipun keluhan di hatinya telah hilang, Medusa yang keras kepala masih menggertakan gigi Dan berkata tetap tidak akan melepaskan Shoyan begitu saja Shoyan tersenyum sebelum sekali lagi dengan lembut mencubit wajah Xiao Xiao Meminta putrinya untuk menurut pada emak yang disambut dengan ungkapan menyemangati oleh gadis kecil secantik giyok tersebut Shoyan tersenyum dan melangkah ke udara sebelum berdiri di depan Shityan Yang menunjukkan ekspresi jelek sambil berbicara dengan dingin kepadanya Dia telah menyaksikan Shoyan memeluk Medusa sebelumnya Dan hal itu menyebabkan kecumburuan liar muncul di dalam hatinya Namun Shoyan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin Shityan Membuat ketua sekte singa itu menjadi marah dan menarik keluar bila emas sepanjang seribu kaki dengan tangannya Pedang emas itu dengan kejam menghantam tubuh Shoyan Namun sama sekali tidak bisa memaksa kepala aliansian itu mundur bahkan setengah langkah Belum sampai keterkejutan Shityan dan semua orang terjawab Shoyan dengan lembut menyentikan lengan bajunya Dan membuat angin panas menembus udara sebelum menghantam tubuh Shityan secepat kilat Di bawah penghakiman serangan Shoyan Pertahanan doki di tubuh Shityan tampak setipis kertas Dan dihancurkan dalam sekejap hingga membuat tubuh ketua sekte singa itu berubah menjadi bola api Yang dikirim terbang menubruk tanah dengan kejam Seperti belum puas mengamuk dengan menghabisi Shityan secara acak Shoyan mengangkat kepalanya dan memanggil Moyu ketika meminta Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu untuk segera keluar Setelah teriakan dingin Shoyan terdengar kabut hitam yang tersebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berhamburan Dan menunjukkan sosok Moyu yang langsung tertawa terbahak-bahak ketika memuji keberanian Shoyan untuk kembali hanya untuk ditangkap olehnya Shoyan tersenyum kecil melihat tingkah sok keras Moyu Mengatakan jika Moyu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk itu Bagaimanapun sekarang Shoyan juga merupakan ahli puncak bintang 8 Dojun Dimana bahkan sebelum memasuki makam kuno Shoyan percaya bisa melawan Moyu jika menggunakan seluruh kemampuannya Sekarang setelah mereka berada di level yang sama Shoyan yakin dia pasti akan membuat Tianzun ke-9 itu berada di arus langit kuning selama-lamanya Moyu mengeluarkan teriakan dingin tapi tidak langsung bergerak Karena Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu juga tahu jika kekuatan Shoyan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dengan main-main Kabut hitam di belakang Moyu berdesir setelah suara dinginnya terdengar Tiga sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9 Aula Jiwa tersebut Dimana tiga sosok yang muncul juga sama-sama seorang elit bintang 8 Dojun Ketika 4 Dojun tiba-tiba muncul di depan Shoyan Medusa tidak dapat menahan hatinya untuk khawatir karena barisan semacam ini adalah Sesuatu yang mungkin bisa mencabut nyawanya dengan cukup mudah Untungnya kekhawatiran Medusa tidak bertahan lama karena setelahnya Tawa keras ditransmisikan dari belakang Shoyan Saat tiga tertuahu muncul untuk membantu Shoyan Kakak tertuahu yang kita sebut ajak dia hudut ya Sebat lah gitu ya Menghardik tindakan Aula Jiwa yang selalu suka keroyokan Membuat ekspresi Muyu menjadi jelek karena dia secara alami pernah mendengar nama Tiga hu bersaudara ini karena ketiganya merupakan ahli yang cukup terkenal di dataran tengah Hudut mengingatkan bahwa orang-orang tua seperti mereka tidak takut pada Aula Jiwa Dan meminta Shoyan untuk fokus menghadapi Muyu Sementara mereka akan mengurus sisanya Shoyan tersenyum dan menyutujui saran hudut membuat tiga bersaudara hu itu Segera berubah menjadi kilat cahaya yang butuh-burukan dengan tiga tetua Aula Jiwa Kilatan melintas di atas mata Muyu sebelum mengepalkan tangannya dan menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan Kecepatan Muyu tidak salah lagi merupakan sesuatu yang luar biasa bagi para ahli aliansian Namun Shoyan di sisi lain tampak sama sekali tidak terkejon Dengan kecepatan itu justru geleng-geleng kepala sebelum melambaikan tangan dan menyerang ruang kosong di sampingnya Sosok ilusi segera muncul dari ruang tempat Shoyan menyerang Mengayunkan lengannya yang dibungkus oleh kristal hitam hingga berbenturan dengan tinju Shoyan Angin kencang meletus dan tubuh Tianzun ke-9 dipaksa mundur selusin langka Dengan ekspresi terkejot sama sekali tidak menyangka bocil FF1 ini Ternyata telah mencapai kelas bintang 8 Dojun Padahal setengah tahun lalu Shoyan baru saja mencapai bintang 5 Shoyan menggelengkan kepalanya meledek Moyu yang tidak mengalami peningkatan kekuatan sama sekali Dimana dengan kekuatan Shoyan sebagai bintang 8 puncak Maka kekuatan Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu menjadi sedikit lemah dibanding dirinya Wajah Tianzun ke-9 segera berubah menjadi asam ketika mendengar ledekan bocah kemarin sore Seperti Shoyan segera membentuk segel di tangannya sebelum menciptakan pohon energi setinggi seribuan kaki Shoyan tidak mempedulikan sama sekali pohon energi Moyu Berjalan santai melewati ruang kosong Dan meluluh lantakan tangan ranting energi yang terus diledakkan ke arahnya oleh Tianzun ke-9 Namun sekeras apapun, Moyu mencoba memblokir Shoyan Dia sama sekali tidak dapat membuat Shoyan berhenti sejenak Dan hanya dengan melihat pertarungan ini Semua orang tahu jika kekuatan Shoyan telah jauh melampaui Moyu Moyu menunjukkan ekspresi tertekan ketika meyakini Jika Shoyan bukanlah bintang 8 dojun biasa Melainkan bintang 8 dojun puncak Yang dengan dukungan 4 jenis api surgawi Garis darah keturunan dodi Nagaponik Serta kain kaisar serangga penelan kuno yang fusion sama armor Nagaponik Tidak dapat dipungkir lagi jika kekuatan pemuda itu Jelas telah jauh mengunggulinya Terlepas dari betapa jeleknya ekspresi Tianjun ke-9 Ketika dia melihat Shoyan menghancurkan serangannya Harus dia akui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Shoyan Dan karena itulah Moyu tidak memiliki pilihan kecuali melarikan diri Shoyan menyeringai setelah melihat Tianjun ke-9 melarikan diri Berkedip sekali lagi sebelum muncul di belakang Tianjun ke-9 dalam satu kedipan mata Tangan kanannya dengan lembut menampar udara kosong dan mengumpalkan Energi hitam yang tidak lain adalah Telapak tangan penciptaan surga dengan cepat menyebar dengan aura penghacur pekat Ekspresi Tianjun ke-9 menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan Yang menyebar dari telapak tangan Shoyan Dan sementara hatinya diselimuti aura kematian Moyu melihat ke bawah ketika berteriak keras Dan meminta seseorang untuk menyelamatkannya Shoyan tampak terkejut melihat Moyu telah memanggil bantuan Namun terlepas dari balak bantuan Macam apa yang Tianjun ke-9 itu panggil Shoyan telah membulatkan tekan untuk menghabisi Mbah-mbah bau tanah ini lebih dulu Mata Shoyan berkedip dan cahaya ganas muncul Saat dia mendorong tangannya ke depan Ketika meningkatkan kecepatan telapak tangan penciptaan Baru setelah teriakan mengenaskan terakhir Moyu terdengar Tanah arus langit kuning bergetar hebat Dan memunculkan jurang dalam ribuan kaki Yang sarat dengan aroma berdarah Meskipun Shoyan terkejut di dalam hatinya Reaksinya tidak lambat ketika mendorong tangan kanannya ke depan Dan menarik lengan kiri Moyu dalam cahaya hitam Kekuatan robek yang tidak dapat diblokir melonjak keluar dari lingkaran cahaya Dan dalam sekejap menarik lengan Tianjun ke-9 sampai menjadi kabur Moyu mengerahkan seluruh dokinya untuk memblokir kekuatan penghacur telapak tangan pemusnahan Membuat Shoyan dengan dingin berteriak ketika meningkatkan kekuatan isap sekali lagi Hingga membuat Moyu terpaksa memotong lengannya sendiri Shoyan langsung tertawa melihat kenekatan Moyu untuk melarikan diri dari dirinya Lingkaran cahaya hitam sekali lagi dipercepat dan tumbuh beberapa kali sebelum sekali lagi Mendekati Moyu menyebabkan kecepatan Tianjun ke-9 menjadi sangat terbatas Beberapa keputus asaan muncul di mata Moyu Sebelum kemudian digantikan dengan kegembiraan ketika jurang besar di bawah mengeluarkan pancaran darah setinggi seribu kaki Dan menyerang Shoyan dengan momentum mengejutkan Ekspresi Shoyan berubah saat dia merasakan riak yang eh tiba-tiba ditransmisikan dari bawah Juga melihat wajah Tianjun ke-9 yang mengungkapkan kegembiraan saat serangan ini muncul Namun tanpa diduga-duga Shoyan justru dengan dingin tersenyum Sebelum mendorong tangannya Shoyan lagi meningkatkan kecepatan dan kekuatan isap cahaya hitam Hingga akhirnya melahap tubuh Tianjun ke-9 Karena Shoyan mengabaikan serangan dari dalam lubang hitam Naga darah yang bersiul bertabrakan dengan tubuhnya Membuat semua orang di dinding benteng auto ketar-ketir tidak menyangka Shoyan akan menanggung pukulan ini tanpa perlawanan Keheningan berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam dan menunggu-nunggu apa yang sebenarnya terjadi Beberapa detik setelahnya suara samar bergemar di langit dan sorakan yang mengguncang bumi meletus dari benteng Saat sosok Shoyan muncul di depan semua orang Seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Shoyan tampak tidak terluka setelah menerima serangan naga darah Membuat Shoyan tersenyum ketika meminta antek-antek dajal aula jiwa ini tidak terus menunjukkan serangan pengecut diam-diam seperti ini Tepat setelahnya laut merah tua yang ganas naik dari jurang yang dalam sebelum terhenti perlahan ketika sejajar dengan tepi jurang Laut darah mengalir dan sosok yang seluruhnya berwarna merah darah perlahan muncul Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat menatap Shoyan dengan acu tak acu Mengakui jika Shoyan adalah sosok yang layak untuk dianggap penting oleh kepala aula jiwa Shoyan mengamati sosok lelaki dengan rambut merah dan juga panjang dengan warna serupa yang berdiri di atas jurang Dimana kemunculan sosok berdarah itu menyebabkan banyak ahli dari sekte singa tercengah Karena tidak mengetahui sama sekali sosok sekuat ini juga mendukung mereka Hati anggota aliansi yang tenggelam saat melihat sosok berdarah Memahami bahwa sosok itu adalah orang terkuat yang bergabung dengan sekte singa Tiga tetuahu yang eh tiba-tiba berhenti bertarung ketika melihat sosok berdarah Dengan serius mengamati sosok itu sambil meminta Shoyan berhati-hati kepada orang tersebut Sebagai Su He Jun Je tersebut Kudut kemudian menjelaskan jika Su He sebenarnya adalah ahli yang sangat terkenal di dataran tengah Karena keterampilan transformasi darahnya yang misterius Telah ada banyak ahli tingkat atas yang telah mati di tangannya Dan mengingat Su He tiba-tiba menghilang tanpa jejak Sekarang tiga tetuahu baru tahu jika kultifator darah itu telah bergabung dengan aula jiwa Nah yang membuat Shoyan terkejut adalah Su He yang kemudian tertawa ketika meminta hudut berhenti memanggilnya Dengan nama lama karena saat ini dia telah memiliki julukan baru yaitu Tian Jun keempat aula jiwa Waduh ini sih namanya habis moyu terbitlah Su He ya Tiba-tiba muncul latihan Jun keempat aula jiwa yang kalau Chakra Diva baca di wikinya tuh mempunyai kekuatan di tingkat perubahan 1 puncak Do Jun Buat yang belum tahu siapapun yang ada di puncak Do Jun harus ngelewati 9 perubahan dulu buat sampai ke kelas Banseng ya guys ya Nah kira-kira bisa gak nih Shoyan melawan Su He yang bisa dibilang sebagai antek aula jiwa terkuat yang harus dihadapi dengan kekuatannya sendiri Lanjut gak nih? Jangan lupa atur di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya